Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ke enam ini Setelah video kelima kemarin 5 video tentang terminal Dan yang kelima kita belajar tentang pipeline Kali ini saya tidak akan mengajarkan Saya tidak akan menunjukkan Tidak akan bicara tentang masalah terminal Sama sekali Saya akan berbicara tentang desktop Tentang bagaimana Menggunakan desktop di linux Dan desktop yang saya pilih adalah KDE Kenapa kok kita melompat Kali ini Karena kebetulan tidak ada internet Saya tidak bisa mengajar tentang sistem manajemen paket Ya sudah saya Mengajar yang saya bisa saja Kali ini saya bisa mengajar tentang desktop Dan disini desktop yang ada adalah KDE Nah Sebelum kita beranjak ke masalah KDE Saya disini hanya akan mengajarkan KDE Yang itu dibutuhkan oleh orang Bukan masalah sejarah Saya tidak akan bicara tentang sejarah KDE disini Dan saya tidak bicara tentang masalah Hal teknis dan hal-hal yang sulit tentang KDE Ya Oke Sebelum semuanya Saya bilang dulu Kalau Saya telah menulis tentang KDE Empat tulisan Empat seri tulisan Ya Adanya baru empat ya Mohon maaf Ini Dan ini Tulisan-tulisan Dalam dua versi Versi blog ada Dan versi pdf juga ada Ya Saya membuat Serial Belajar menggunakan KDE Oke Ini Semua tulisan saya sengaja tulis Untuk pemula Jadi Anda Insya Allah bisa mengikuti Kalau Cuma tulisan saya sih Cuma gitu-gitu aja Tidak terlalu jauh Ya Oke Ini Seri dua Saya perkenalkan Saya berusaha Di dalam setiap edisi Belajar menggunakan KDE Orang bisa memahami dengan gampang Hal-hal yang sulit di Linux Menjadi hal yang gampang Untuk dipahami Itu Itu usaha saya Dengan Tulisan-tulisan ini Oke Anda bisa mengambilnya dengan gratis Di blog saya Dan boleh disebarluaskan ulang Ya Belajar menggunakan KDE Oke Ini tentang taskbar juga Yang nomor tiga ini Yang nomor empat Oke Dan yang nomor limanya Masih dalam pembuatan Belum-belum selesai Ya Saya Tidak akan memaksa Anda Mempelajari keempat Tulisan ini Tetapi Saya akan meringkaskan itu Di dalam suatu video Yang sedang Anda lihat ini Oke Nah Walaupun Anda bisa mendapatkannya juga Ya itu Syukur-syukur kalau Semoga aja Sangat bermanfaat bagi Anda PDF-PDF ini Atau Anda bisa mengambil versi blognya juga Di blog saya Oke Sekarang saya tutup Ya Ini adalah Silabus Pelajaran untuk hari ini Ada lima poin-poin Poin kecil ini Sederhana Sangat sederhana Hanya poin yang Tidak rumit Tetapi Sebelum semua poin itu Saya harus memperkenalkan Anda Tentang ini Anda harus tahu tentang ini Apa itu Saya tunjukkan kepada Anda Bahwa Di Linux Ya Kita mengenal Sebuah Medan perang yang Sangat berbeda Dengan di Windows Sebelum Anda Masuk ke Linux Anda harus tahu Medan perang Anda Salah satunya Medan perang Di dalam hal desktop Tampilan Antar muka Tempat klik Tempat drag Kemudian Jendela-jendela Anda harus tahu Bahwa di Linux Berbeda dengan di Windows Anda memiliki Banyak pilihan desktop Setidaknya Ada 12 desktop besar Di Linux 12 desktop Kita Di Linux menyebutnya Istilahnya Desktop Environment Ini saya tuliskan di sini Desktop Environment Ya Lihat Di sini Desktop Environment Itu istilahnya Anda boleh menyebutnya tampilan Boleh menyebutnya desktop Begitu saja Kan kita Pilih yang gampang Oke Tetapi Di Linux Kita mengenal 4 desktop besar The big four Ya Yang pertama adalah KDE Ini Yang sedang Anda lihat ini Tampilan yang sedang Anda lihat ini KDE Oke Dan Di Linux juga ada Yang namanya XFCE Ya Tahun 96 juga Ya usianya hampir sama Sama lah dengan KDE Oke Termasuk yang tertua Kemudian Genome Ya Genome Tahun 97 Dan kemudian LXDE Tahun 2006 Itu Keempat big four Desktop kita Yang ada di Linux Seseorang itu Bebas di Linux Tidak seperti di Windows Di Windows kita cuma punya Satu pilihan tampilan Dan kita gak punya pilihan lain Cuma itu Cuma desktopnya Windows itu Yang diubah cuma temanya Nah Bedanya dengan di Linux Bahkan tampilannya itu Terpisah dengan sistemnya Dan bisa Anda install Berapapun Desktop Di Linux Anda mau campur KDE Dengan XFCE Anda sekarang mau login ke KDE Besok login ke XFCE Itu bisa Anda mau install ini Keempat-empatnya ini Di dalam satu desktop Boleh Di dalam satu komputer Bisa Anda hari ini login ke KDE Besok ke XFCE Besoknya lagi ke Genome Besoknya lagi ke LXDE Terserah Kemudian besoknya lagi kembali ke KDE Terserah Anda mau pakai tampilan yang kayak gimana Nah Itulah Perbedaannya dengan Di Windows Nah Kenapa kok bisa ganti-ganti tampilan seperti itu Kenapa? Karena Komunitas menciptakannya Sengaja diciptakan Untuk membantu Anda Anda gak suka dengan KDE Silahkan ganti Ke XFCE misalkan Anda terlalu berat dengan Unity Misalkan Komputer Anda Lambat dengan Unity Ganti LXDE Nah itu Hak dan kebebasan Anda Di Linux Oke Itu Selayang pandang Bedanya antara Windows Dengan Linux Dan sekarang Saya harap Anda mengerti konsepnya Bahwa di Linux Kita punya desktop Banyak sekali Bahkan 12 Ya 12 Sampai LXGT ini DDE tahun 2013 Budgi Dari Solus OS itu LXGT Ya Cinamon ini Bikinannya Teman Apa Developer di Linux Mint Pantheon Yang dibikin sama Tim elementary OS Kemudian Mate Yang dibikin orang-orang Yang gak cocok sama Desktop Genome 3 Ya Desktop Genome 2 Source Code nya diambil Genome 2 nya Kan hasilnya mati Genome 2 itu Kemudian Ada orang yang gak terima Genome 2 Diambil source code nya Kemudian dikembangkan ulang Diubah namanya menjadi Mate Ini Mana kuari ini Bikinan orang Indonesia Ada disini Dia di nomor 6 Tahun 2011 Setahun setelah Unity muncul Oke Sekarang Anda cukup mengenal ini saja Cukup tau gambarnya Anda bisa dapatkan ini di Blog Ini Tetap bisa dapatkan gambar ini di Designingscape.wordpress.com Anda bisa dapatkan Terserah Anda mau Bikin apa Oke Bisa dibuat pembelajaran juga Semoga 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 bermanfaat Oke Sekarang Kita Beranjak ke Selayang pandang Selayang pandang KDE Selayang pandang di KDE Kita belajar Saya akan menjelaskan disini Bahwa Secara Umum Kita melihat KDE Kita akan selalu terbayang Yang namanya Windows Coba kita lihat Nah Seperti ini Oke Manunya Oke Ya Saya nyalakan game menu Sekarang Yang Anda lihat di KDE KDE itu Dia adalah widget Dia adalah widget Windows Ini bagi Anda Yang baru Baru pindah dari Windows ke Linux Di Linux Yang namanya panel itu Pada dasarnya bisa ditambahkan Dan KDE memiliki fitur itu Panel ini bisa dibuat lebih dari satu Bisa dipacang di taruh di atas sini Atau panel yang ini dipindah di atas Sama kan seperti Windows Juga dipindahkan ke samping sini Bisa Samping sini Bisa Kita bisa punya Lebih dari satu panel Juga bisa Nah Seperti itu Kemudian Di widget Di KDE Kita punya widget KDE menyebut widget Sebagai Plus Moid Ya Anda boleh memakai istilah apapun Tapi disini saya pakai istilah widget Supaya Terstandardisasikan Oke Sudah ya Widget itu adalah setiap komponen yang bukan panel di KDE Yang bisa ditambahkan atau dihapus Sama seperti Windows Vista KDE 4 itu sudah ada Ketika Windows Vista ada Ketika itu Windows Vista memperkenalkan sidebar seperti ini Disini Dan kita bisa memiliki widget itu Kita share it Kita masukkan ke sidebar Nah Konsep seperti itu Sebenarnya sudah ada di KDE Ya Dan di desktop Linux Linux sebelumnya Yaitu dengan Peralatan namanya Super Caramba Dan kita sudah punya widget sejak lama Kita bisa menambahkan jam Ya Seperti ini Atau mungkin Monitor atau yang lain Kita akan belajar pada hari ini Oke Selain pandangnya Cukup Sampai sini Ya Oke Saya coret Nah sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai widget Widget itu Seperti yang Anda kenal tadi Widget itu bisa ditambahkan Juga bisa dihapus Nah Sekarang kita kenali dulu Di KDE itu Kita punya Banyak sekali widget Kita akan belajar to the point ya disini ya Kita tambahkan widget Gimana caranya Banyak caranya Banyak sekali caranya Tapi Saya perkenalkan Anda Klik kanan di desktop Disini gak ada refresh ya Mohon maaf Di Windows kita Biasa mungkin Klik kanan refresh Tapi di Linux Kita tidak bisa melakukan itu Kenapa Karena refresh di Dunia Linux Di desktop Linux Itu otomatis Jadi gak perlu tombol refresh Nah Sekarang Kita bisa menambahkan widget Ini Klik kanan Add widgets Ya Akan muncul Di bawah ini Apa Pilihan-pilihan widget yang banyak Oke Sebelum itu Saya perlu memberitahu Anda Hal yang penting ya Saya lupa Versi KDE saya Oke Ini versi KDE saya KDE desktop saya Versi 4.10.3 Kalau Anda memiliki versi Yang lebih tinggi Atau lebih rendah Itu tidak masalah Karena konsep KDE itu Dari waktu ke waktu Sama Oke Anda bisa terapkan video ini Ya ini makanya saya tulis disini KDE plasma desktop Versi 4.10.3 Nah Anda bisa gunakan ini Ya Tutorial video ini Di KDE versi lain Semoga bermanfaat Oke Sekarang Ya Kita tambahkan widget ya Kita coba tambahkan widget Disini ada banyak sekali widget Ya Anda bisa Milih salah satu Katakanlah Ini Digital Digital clock Oke Klik kanan Seret Eh Klik kiri Seret Oh Maaf Ini sudah terpasang disini ya Oke Oke Saya Kasih yang lain aja deh Memori status Oh maaf Game on saya Ini yang bermasalah Oke CPU monitor Ada di memory monitor Memory status Ya seperti ini Sama seperti konsep di dalam Windows Vista Karena menggunakan desktop metafor yang sama Dan menggunakan konsep widget yang sama Dengan Windows Vista Kemudian Windows yang lain Oke Jika Anda telah memahami hal seperti ini Sekarang Anda telah menambahkan Kemudian bagaimana kita bisa menghapus Mudah Kita arahkan Kursor Kedalam widget Kita disini punya Tombol silang Klik saja Ya Dia hilang Nah Sama dengan ini Kita pilih Kita Klik Tombol silang Kemudian dia hilang Klik kanan Add widgets Kita coba tambahkan lagi ya Mungkin Hal yang menarik Folter view Ini salah satu fitur lama KDE Ya Kita terus ini Nah seperti ini Ini folder view Salah satu widget yang berguna di KDE Yang bisa menunjukkan Isi dari home saya Ya Kita bisa klik disini Langsung Dia akan membuka Dolphin Untuk Melihat isinya Oke Jadi yang pertama ya Ya Add dan remove selesai Tapi anda perlu Mengetahui satu hal lagi Bahwa di KDE Ada satu fitur yang Kurang berguna Rotate namanya Di dalam widgetnya itu Kita bisa ngerotate Kita bisa muter Muter widgetnya Nah seperti ini Nah Kurang berguna Tapi cukup menarik Nah Dan Satu lagi Di KDE Kita bisa memperbesar Atau memperkecil ukuran Widget Dengan ini Tombol yang ini Resize Ya kita bisa berkecil Berbesar Sama Widget yang lain juga begitu Misalkan ini Kita bisa berkecil Berbesar Terserah kita Nah Oke Itu widget Nah Sebelum kita beranjak ke Pembelajaran panel Kita Perlu mengenal Yang namanya lock Lock widget Kita bisa Mengunci Ya Seluruh widget Dengan ini Tombol Ya kita ulang ya Saya ulang Klik disini Tombol di ujung ini Panel toolbox Ini panel plasma KDE Tombol plasma Kemudian Klik more settings Ya Klik lock widget Kalaupun Anda pakai Versi KDE yang berbeda Anda tetap akan memiliki Konsep yang sama Lock widget Nanti Pada dasarnya Nanti dia Nggak akan bisa diubah Semua widget yang ada Nggak Seperti tadi Kalau tadi kan akan muncul Sebuah panel kecil disini Kemudian Anda bisa memilih Dan bisa mengubah Memanipulasi Sekarang nggak bisa Semuanya digunci Jadinya Tetap akan seperti ini Ini akan berguna nanti Kalau Anda punya anak Atau komputer Anda akan dipakai oleh orang Atau Anda mengatur komputer untuk sekolah Bagaimana supaya tidak berubah-ubah Ya dengan itu Oke Itu widget Selesai pembahasan widget Sekarang saya coret Ya sekarang masuk pembahasan panel Ya Panel Apa yang perlu dibahas di panel Yang perlu dibahas di panel adalah Anda perlu tahu bahwa Di KDE Kenapa Saya menggunakan KDE Adalah karena saya sebenarnya adalah pengguna Windows Ya Saya berpikiran seperti pengguna Windows Sehingga KDE Sangat Memenuhi kebutuhan saya Di dalam bekerja di desktop Kenapa Karena KDE yang paling mirip dengan Windows Dan bahkan Saya katakan bahwa Saya menggunakan KDE Karena dia lebih lengkap dari desktop manapun Yang pernah saya gunakan Atau Yang saya baca Atau Bahkan dengan Windows itu sendiri Dia lebih lengkap Nanti kalau Anda sudah mencoba sendiri Anda akan mengetahuinya Oke Panel Apa itu panel Panel itu Secara default Kalau di KDE Ya di bawah ini Ya Persegi panjang yang ada di bawah ini Yang memuat menu Ya Ini menu Oke Menunya Menunya KDE itu seperti ini Oke Menu Oke Ya Sama Mirip lah Dengan yang namanya Windows XP Atau Windows Vista Windows 7 Mirip Punya konsep search Misalkan Saya mencari disini blender Ya Ya seperti itulah Atau mencari program yang lain Oke Disini KDE Ini milik saya ya Ini 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 KDE milik saya Jadinya saya atur Sesuka saya Di KDE Kita bisa melakukan Seperti yang kita lakukan Di Windows Itu enaknya Kenapa Karena yang namanya Icon disini Ikon-ikon ini Kita bisa drag Kita masukkan kesini Nah kita bisa Bikin shortcut Di Yang namanya Panel Oke Anda juga melihat KDE saya Berarti Anda Juga akan Menyaksikan Bahwa Sebenarnya saya sendiri adalah Orang berpemikiran Windows Nah ini Ikon-ikon saya segini Banyaknya ini Orang-orang kadang-kadang Bingung Ngelihat screenshot saya Karena Seperti ternak icon Seperti ini Banyaknya Nah Karena semuanya ini Tidak ada yang tidak saya perlukan Semuanya saya perlukan Apa Hampir sehari-harinya Kayak Kamu segini ini Kemudian ini Ada Inkscape Ya Libre Office Aquasel IRC Client Saya Chatting pakai ini Ini ada Browser saya dua Disini GT Creator Textmaker YouGate Bahkan saya punya dua versi Libre Office Saya bisa bikin shortcutnya Dengan sangat gampang Kalau di KDE Di desktop lain Belum tentu Oke Nah itulah Enaknya menggunakan KDE Oke Nah Sekarang Anda perlu mengenal Disini menu Oke Secara-secara umum ya Disini Icon-icon Shortcut Shortcut Kita bebas taruh shortcut Terus disini ada Pager KDE Pager Disini Kita bisa menyebutnya Desktop Switcher Nah Ini konsep yang akan Saya sampaikan nanti saja Tidak di video ini Tapi di video selanjutnya Insya Allah Nah Kita bisa ganti-ganti desktop Dengan ini Oke Kemudian ini lagi Icon lagi Kemudian kita kenal Konsep taskbar Sesuatu yang Anda kenal juga Di Windows Taskbar Yaitu Aplikasi-aplikasi Itu diwakili oleh Kotak-kotak disini Dengan nama aplikasinya Kalau dia di klik Dia menampilkan aplikasi itu Nah Diklik lagi Dia minimize Nah Seperti ini Nah Sama seperti di Windows Dan jika Anda hover Anda melihat preview nya Oke Oke Saya harap Anda paham Konsepnya dengan seperti ini Ini Disini area taskbar Ini icon lagi Ini terserah sebenarnya Terus Disini ada sistem tray Sama Persis seperti di Windows Ini disini Ada network manager Seperti itulah Kemudian disini ada Battery icon Ya Seperti ini Kemudian ada Disini Pengganti keyboard Keyboard layout Ini custom dari saya Soalnya saya perlu Ganda-ganda ganti Kemudian disini ada Program Clipper Clipper Seperti ini Tugasnya untuk Clipboard management Tapi Anda tidak perlu Tahu itu sekarang Dan disini kita bisa Melihat Yang Yang tidak tersebut Disitu Yang tidak cukup Diletakkan disini Device notifier Ini kalau ada flash disk Ya gunanya untuk flash disk itu Kemudian yang Di bagian ujung Disini ada Tanggal Kalender Oke Widget kalender Ya Itu aja Saya unlock dulu Nah Ini konsep Panel Kita bisa menambahkan panel Ya Add panel Empty panel Kita taruh di atas Oke Bisa seperti ini Kemudian kita tambahkan Sediri widgetnya Sesuka kita Nah Sekarang Ini saya tutup dulu ya Saya matikan Remove this panel Remove panel Oke Ini yang atas saya remove dulu Ini sekarang Anda Sudah mengenal taskbar Sudah mengenal tray Di dalam panel Oke Sekarang ini selesai Saya hapus Ya saya coret Sekarang kita mengenal menu Oke Kita mengenal menu Di KDE Sama seperti kita mengenal menu Di Windows Kick off Application Launcher Nah Apa kok dinamakan Kick off Application Launcher Karena sebetulnya Seperti konsep pertama tadi Di dalam KDE Kalau kita gak kenal ini Panel Ya ini widget Berarti ini widget Memang Ini adalah widget yang diletakkan ke dalam panel Nah Kita bisa melihat Program-program seperti ini Dan sama seperti Windows Tidak seperti Desktop environment yang lain KDE bisa seperti ini Misalkan kita pilih Maaf maaf Kita lihat disini Development ya Katakanlah ini program ini Eclipse misalkan Eclipse Anda suka Eclipse Anda pengen Supaya cepat Supaya cepat Supaya cepat mengakses Gak perlu buka menu Klik kanan Add to panel Lihat Dia muncul disini Sama seperti di Windows Ini kalau ditarik kesini Apa namanya Dia Sudah diletakkan kesini Maka Kita bisa Memindahkannya nanti Kalau Anda mau memindahkan Dengan ini Klik di Plasma Plasma Tombol plasma Kemudian Kita pilih Iconnya Kita keser Seperti inilah caranya Misalkan taruh di paling pojok sendiri Nah Taruh situ Terus kemudian kita matikan Ya Ya udah pindah Seperti itu Gampang kan Nah Sekarang kalau kita pengen Gampang Kita Kita mau hapus Ya Hapus Ya gini aja Gitu Itu cara menghapusnya Oke Sekarang Tidak seperti desktop Environment yang lain Kita bisa dengan gampang Meletakkan shortcut Dari suatu icon Seperti di Windows juga Dari sini Kita taruh di desktop Lihat Seperti ini Oke Kita tambahkan lagi Misalkan Chromium Klik kanan Add to desktop Oke Anda bisa Memahaminya dengan mudah kan Karena memang Konsepnya KDE Itu Tradisional Jadinya bisa seperti ini Oke Conqueror kita tambahkan juga Add to desktop Misalkan Tambah text maker Tambah juga Shutter Shutter ini Program favorit saya Untuk mengambil screenshot Oke Seperti ini Dan nanti Apa namanya Bisa Dengan mudah Menggeser-geser Dengan cara seperti ini Sama Perlakukan dengan cara yang sama Dengan widget yang lain Ini juga dianggap sebagai widget Oke Seperti itulah Ya Ini nanti aja Kita pahami yang lain Oke Ya Sama Cara menghapusnya juga Dengan Cara yang sama Dengan menghapus widget Oke Saya harap Anda mengerti Dengan Pembahasannya seperti ini Oke Ya Dalam satu waktu ini Anda mengenal Menu Ini awal Seperti di Windows juga Yang paling sering kita buka Kita taruh disini Bisa Dan applications Kita cari Di bagian mana Applications Applications Kemudian Computer Kita bisa mengakses Folder-folder kita Oke Dan kita perlu Mengakses KDE System Settings disini Kadang-kadang Karena ini Yang membedakan KDE Dengan yang lain KDE itu memiliki Pengaturan yang seperti Kontrol panel di Windows Kita gak pakai terminal Gak perlu mengapalkan Perintah-perintah Kita Mengatur KDE Dengan klik-klik-klik-klik-klik Itu enaknya KDE Oke Sekarang yang terakhir Ini recently used Berarti ini Aplikasi Atau Suatu file Yang terakhir kali kita akses Kemudian Leave Disini kita bisa Lockout Lockscreen Switch user Restart Dan shut down Disini Kita Mematikan komputer Dengan cara seperti ini Oke Ini Sekali waktu Menu Menu di KDE Oke Ada dua macam Gak cuma yang model kickoff Kayak gini Kita bisa ubah Menunya ke klasik Klik kanan Switch to klasik menu style Oke Apa yang terjadi dengan itu Yang terjadi Adalah Seperti ini Ya Dia berubah Tampilannya Ya Jadi seperti Di era Windows XP Atau Windows 98 Lawas Anda bisa melihat Satu persatu menu Gini Ya Langsung Daftar aplikasinya Gak seperti tadi Dengan search Ini gak ada searchnya Oke Anda bisa Memahami dengan Mudah Yang seperti ini Oke Saya kembalikan lagi Klik kanan Switch to Application launcher style Ini yang nanya KDE Dengan satu kali klik Semua Bisa dilakukan Oke Sekarang Anda telah mengenal menu Oke Selesai ya Pelajaran tentang menu Saya coret Sekarang kita belajar tentang shortcut Nah ini penting ini Kita tadi belajar menu Kita juga bisa membuat shortcut di desktop Dengan mudah Ya Kemudian Sebenarnya Anda telah belajar shortcut ketika itu Dan Anda bisa menghapus shortcutnya dengan gampang juga kan Nah Sekarang Gimana caranya Kita edit Shortcut atau menu setiap item yang ada disini dengan gampang Caranya gimana Gampang Klik kanan Edit applications Ini yang Akan sangat memudahkan kita Di KDE Setiap menu disini Setiap item menu Misalkan aplikasi apa Ini Fridging Ini Kita tahu namanya Kita bisa tentukan sendiri Kita ganti misalkan namanya Apa namanya Disini Kita ganti namanya Fridging Ganti nama Bejo Misalkan Save Save Tunggu sebentar Kita lihat Ada gak Bejo disini Nah Ada kan Kita bisa seenak kita Mengganti namanya Sedangkan di desktop yang lain Kita belum tentu se instan ini bisa mengubah Tanpa menginstall aplikasi tambahan Itu enaknya KDE Nah Kita kembalikan ya Ini namanya Fridging Oke saya simpan Kita bisa menambahkan menu baru Katakanlah di elektronik ini Kita tambahkan new item Misalkan Kita kasih nama Programku Misalkan Ini Ini cuma contoh Kemudian kita Setelah kita menuliskan programku Kita harus menuliskan Alamatnya Alamat programnya Katakanlah Ya Bin OSR Bin Ya Nah Enak kan Ada Ada sugestinya Misalkan katakanlah kita mau Menambahkan Sohyper Oke Ini cuma contoh Kita bisa menambahkan icon Nah ini yang menarik di KDE Kita bisa Milih icon sendiri Dari iconnya KDE Yang asli Bawaannya KDE Banyak sekali iconnya Dan itu Kita bisa milih Misalkan Katakanlah kita kasih Icon Sesuka kita Digicam katakanlah Seperti itulah Kita simpan Oke Apa yang kita bikin ini Langsung ada disini Nah Seperti yang saya katakan tadi Programku ada disini Tadi kita melihat Di program yang lain Katakanlah Zoiper Oh Kita coba Ya Disini kita melihat nama Nama programnya Dan kita melihat Keterangannya Kita bisa mengisikan juga disini Misalkan disini Kita kasih nama Apalah Apalah Arti Nama Misalkan Deskripsinya Program Untuk Mengganti Nama Katakanlah seperti itu Ini cuma contoh Oke Kita coba lihat Ada gak Terima kasih Seperti-seperti hai 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 oh tampaknya dia belum bisa berubah ya ya mungkin harus di save sekali lagi ya mungkin dia perlu restart ya yang jelas dengan cara mengganti seperti ini dia akan bisa diubah kita akan bisa meletakkan nama itu pada menu dan nanti mungkin ini perlu di restart sekali ya untuk untuk mendapatkan perubahan di deskripsinya ya oke ya seperti inilah nanti contohnya oke nah ini kd menu editor kita bisa mengubah shortcut sendiri dan artinya kalau kita sudah meletakkan perubahan apa shortcut disini ya menu disini ini kita bisa klik kanan masukkan ke desktop klik kanan masukkan ke panel tuh ya seperti anda lihatnya ini ada di sini Nah lihat Anda bisa melihat deskripsinya di langsung di bawah nama programnya ya seperti ini ini saya di hapus oke klik kemudian ini di hapus kita klik tombol silang tutup ya oke Anda hari ini telah belajar sini selesai ya shortcut selesai saya coret Oke selesai ya Anda hari ini telah belajar dasar-dasar desktop di linux ya sebelum selayang tadi kemudian Anda belajar selayang pandang tentang desktop di KDE yaitu pembagian di KDE menjadi dua macam hal yaitu widget dan panel kemudian Anda belajar tentang widget termasuk add remove kita menambahkan kita mengurangi widget di desktop kemudian Anda mengenal panel satu persatu komponen di panel disini Anda kenali kemudian Anda tahu tasbar Anda tahu sistem tray kemudian Anda belajar tentang menu di KDE bagaimana menggunakan menu yang normal ini default kemudian Anda beralih ke menu yang klasik Anda kembali lagi ke menu yang normal Anda menggunakan keduanya dengan gampang kemudian Anda belajar tentang bagaimana memindahkan icon di dalam menu ke panel kemudian icon ke dalam desktop sebagaimana di Windows sama dengan di Windows Anda juga menghapus yang namanya icon di sini menghapus icon juga di desktop dengan gampang oke dan Anda belajar bagaimana mengedit menu ya satu persatu mengedit shortcutnya mengedit yang namanya deskripsinya dan Anda juga sudah menyaksikan bahwa deskripsinya bisa berubah di sini nah sekian video kali ini semoga besar manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati